Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada informasi terbaru bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang sudah pada cair bantuannya di tahap yang keempat kemarin nah ada kabar terbaru dan ini terkait nama penerima KPM PKH di pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini bahwasanya akan ada bantuan tambahan yang bisa diterima oleh KPM PKH kategori ini di pencairan PKH tahap 1 apabila mulai dicairkan kemudian ada informasi terbaru juga bagi kalian KPM PKH dengan kategori ini siap-siap besok uang PKH tahap 1 akan segera cair sekaligus KPM PKH ini mendapatkan satu bantuan tambahan pelengkap yang diprediksi proses pencairan bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat ini nah kira-kira bantuan tambahan apa yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh KPM PKH di tahun 2023 ini simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip agar kalian tidak salah memahami informasinya baik langsung saja kita ke informasi yang pertama nah kita sudah ketahui bersama bahwasanya untuk jadwal pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 sebentar lagi ini akan segera cair proses pencairannya ini akan segera dicairkan yang insya Allah akan dicairkan pada bulan Maret tahun 2023 besok dan pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini itu akan tetap dicairkan secara bertahap akan ada beberapa termin-termin pencairan kembali namun untuk tanggal waktu pastinya ini kita masih menunggu pengumuman surat edaran resmi dari Kemensos bagi kalian KPM PKH yang merasa sudah lancar cair bantuannya di tahap 4 kemarin di tahun 2022 saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH tahap 1 besok semoga bantuan PKH kalian akan tetap lancar cair tidak ada masalah apapun kemudian selanjutnya ada bantuan tambahan uang tunai yang bisa diterima KPM PKH bila pada pencairan PKH tahap 1 sudah mulai dicairkan nah bantuan tambahan tersebut adalah bantuan BPNT untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret yang insya Allah akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus nah kita sudah ketahui bersama bahwa para KPM PKH itu banyak sekali di berbagai daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT Sembako dan kategori KPM PKH inilah yang akan mendapatkan bantuan tambahan Sembako untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret yang insya Allah akan dicairkan untuk 3 bulan sekaligus jadi KPM PKH inilah yang akan mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan tambahan BPNT khusus bagi KPM PKH yang telah ditetapkan oleh pusat sebagai penerima bantuan BPNT Sembako Alhamdulillah banjir bantuan sosial di tahun 2023 ini dan ini akan segera dimulai proses pencairannya Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton